Perombongan motor gede menerobos ke jalur roda 4 di atas jembatan Suramadu viral di media sosial. Banyak warga mengecam karena aksi ini memberikan contoh tidak baik bagi pengendara sepeda motor lainnya. Inilah momen saat segerombolan pengendara Moge atau motor gede dengan santainya menerobos masuk ke jalur yang dikhususkan untuk kendaraan roda 4 di atas jembatan Suramadu. Rombongan Moge ini pun menyebabkan kendaraan lain harus berjalan pelan di pelagang rombongan mereka. Seharusnya jalur ini dikhususkan untuk pengendara roda 4. Sementara pengendara roda 2 diwajibkan memakai jalur sendiri yang sudah tersedia. Aksi ini pun banyak menuai kritik dan kecaman warga, termasuk dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Selaku warga negara, mereka harusnya menaati aturan, bukan malah pertontonkan kelakuan tak terpuji. Nah, ini sangat tidak baik dipertontonkan oleh siapapun yang mengendarai motor gede atau Moge ini. Karena ini menjadi konsumsi publik, akhirnya mereka ini seolah-olah menjadi raja jalangan, punya privilis, kadang-kadang menghadang orang atau bahkan menghambat jalannya orang lain untuk minggir. Kami yang lebih berhak untuk didahulukan. Ini sangat tidak baik. Warga berharap pihak berwandeng dapat bertindak tegas dan tak pandang bulu kalau menegakkan aturan berlalu lintas di jalan raya. Muhyiddin melaporkan untuk NET.